Hai, aku Ucita Pohan, penyiar radio dan penulis. Saya Haji Samso Putra, praktisi mindfulness dan pemulihan batin. Dan ini adalah Ngebatin. Ngerawat Batin. Mas Haji, bagusan foto ini apa ini? Ini apa ini? Bentar-bentar, ini tiba-tiba aku diminta milih foto. Iya, aku lagi mau upload. Voting aja ya, ini apa ini? Soalnya yang ini kan kupingnya kelihatan, yang ini kupingnya nggak kelihatan ketutup rambut. Lu ilang kupingnya? Ketutup rambut. Yang mana? Dua-duanya bagus sih. Beda tipis ya? Iya, udah di-upload semuanya. Kan bisa caruso. Benar juga sih ya. Tapi aku cuma mau upload satu. Aku emang gitu sih, kalau mau upload konten di sosial media itu, dipikirin banget. Yang mana ya? Lumayan, soalnya kan apapun yang kita upload di sosmed kan suka... Mencerminkan diri kita? Iya, itu juga. Tapi kadang-kadang bukan masalah itunya sih. Kadang-kadang tuh aku suka membayangkan ini impactnya gimana kalau aku upload. Jadi netizen tuh bakal komen apa gitu. Soalnya kan kadang-kadang komen netizen suka surprising ya. Bisa apapun gitu. Jadi aku kadang-kadang suka mikir ini kalau aku upload, ntar efeknya gimana ya gitu. Males aja gitu kalau tiba-tiba di-judge gitu ya nggak sih? Iya sih ya. Males ya sih. Kadang kita ini ya, apa namanya, takut gitu. Ada rasa takut nggak sih? Maksudnya ada rasa takut nanti komennya nggak nginakin hati kita gitu ya. Komennya gimana? Terus udah gitu ntar tiba-tiba ya sebenarnya sih bukannya langsung baper apa gimana ya. Cuma ya males aja di-judge sama orang yang mungkin sebenarnya nggak kenal sama kita seutuhnya. Cuma lihat foto tapi langsung ngasih penilaian gitu loh. Kayak langsung ngerasa dihakimi gitu jadinya. Itu tadi kan soal kita di-judge. Ini maafin ya aku geser dikit ya. Digeser? Kenapa? Oh, mejanya. Oh, mejanya digeser. Tolong bantuin dong teman-teman mau geser meja nih. Digeser, kalau kita dihakimi itu kelihatannya kita lebih inget ya daripada menghakimi ya. Kita dihakimi ya dong? Iya. Pernah menghakimi juga nggak? Iya lagi? Iya ya? Iya, jadi kok sepertinya itu kita lebih sering ingetnya ya. Lebih sering ingetnya itu kita di posisi korban yang dihakimi ya. Victim mentality. Berarti dibandingkan kita menyadari pernahkah kita menghakimi. Pernah sih dan nggak jarang juga. Saya juga pernah. Tadi pas milih foto tadi saya juga menghakimi juga kan harus dua-duanya. Ini sama aja gitu. Nah ini jadi di kesempatan ini mungkin kita ngomongin soal penghakiman. Karena kalau ngomongin orang lain kan nggak boleh, khusus di obrolan kita. Pokoknya ngomongin pikiran kita. Ini ngomongin soal penghakiman. Oke, penghakiman seru nih topiknya nih. Judgment. Jadi kalau tadi Mas Aji bilang, pada saat kita dihakimin, kita tuh jadi lebih inget. Lebih membekas rasanya. Tapi pada saat kita menghakimin orang, which kita juga tanpa sadar sering melakukannya, itu kita nggak inget loh apaan aja. Kita nggak ngeh kalau kita menghakimi. Iya. Penghakiman itu sendiri menurutmu kayak gimana? Hmm, kalau menurut aku sih penghakiman itu kayak sesuatu yang nggak bisa dihindarin. Karena secara otomatis nih, kepala kita nih punya penilaian atas apapun yang kita lihat. Ya kan? Punya penilaian. Contoh misal ini, cangkir. Cangkir. Kita juga lihat cangkir langsung dipikiran, oh ini tadi ya. Sumpah, aku tadi langsung bilang, Mbak Indri lucu banget sendoknya. Langsung menghakimi bahwa sendok ini lucu. Sendok ini lucu. Bikin ketawa. Hahaha. Tapi biasanya kalau lucu itu malah jadi sayang ya. Bawa pulang nih. Itu penghakiman itu munculnya seringkali otomatis. Iya otomatis. Jadi otomatis gercep gitu. Jadi kayak tanpa kita sadari penghakiman itu muncul aja gitu. Di pikiran gitu. Nah penghakiman itu sendiri sebenarnya mewakili sebenarnya kenyataan atau nggak. Misal biar lebih mudah dipahami tadi, sendok ini lucu. Lucu. Apakah sendok ini beneran lucu? Iya kalau menurut aku. Menurut kita ya, menurutku ini lucu. Tapi apakah sendok ini sebenarnya lucu? Jadi kenyataannya jadi lucu pada sebenarnya. Iya. Di mana lucunya ya kan? Iya. Tadi ketika ada orang lain bilang bahwa ini lucu, kadang kita terpengaruh. Iya. Baik lagi tadi bahwa ketika kita menghakimi menilai sendok ini lucu, apakah sepenuhnya sendok ini lucu? Belum tentu. Belum tentu ya. Iya. Iya. Belum melarikan kuatan ini ya. Belum melarikan kuatan sendoknya sudah bisa jadi bintang kayak gini loh kan. Sebuah kuatan yang sungguh luar biasa. Jadi belum tentu orang sepakat semuanya bahwa sendok ini lucu. Iya. Maka disini kita jadi sadar penghakiman kita itu tidak mewakili kenyataan sepenuhnya. Hanya sebagian kecil dari kenyataan itu. Nah maka ketika ada orang yang ngejudge ya misal foto. Atau kita lah, kita yang ngejudge foto seseorang di instagram atau dimanapun itu. Atau joget tiktok. Kita judge, oh jogetnya jelek. Iya. Ya kita perlu merenung. Apakah itu penghakiman kita itu sepenuhnya kenyataan atau sebenarnya itu hanya sudut pandang kita kan. Oh sudut pandang ya juga sih. Nah ini kok kenapa saya pegang sendok terus. Iya jadi ini deh terpengaruh deh. Iya ya jadi sebenarnya itu cuma gimana kita melontarkan sudut pandang aja ya. Oke cuman kenapa sih itu bisa apa ya bisa jadi sesuatu yang kayak langsung ngena gitu di hati. Kita merespon itu, merespon sesuatu yang kita hakimi itu karena terkait dengan masa lalu kita atau belief system kita. Jadi penghakiman itu tidak sepenuhnya mewakili kenyataan atau tidak sepenuhnya menggambarkan kenyataan. Tapi sebenarnya ketika kita menghakimi sesuatu itu menggambarkan belief system atau apa-apa yang kita percaya apa-apa yang kita yakini selama ini. Seperti tadi balik ke sendok yang lucu. Iya sendok yang lucu. Ketika kamu ngejudge ini lucu kemungkinan besar tuh ya. Iya. Dari kecil sampai kamu sekarang ini kamu punya pengalaman bahwa sendok seperti ini. Sendok seperti ini itu lucu. Iya. Karena ketika orang lain yang tidak punya pengalaman persis seperti kamu hidupnya terkait dengan sendok ini mungkin menganggap sendok ini aneh. Aneh bukan lucu gitu ya. Maka penghakiman itu tidak menggambarkan yang dihakimi tapi lebih menggambarkan yang menghakimi. Ini aku ingat aku belajar tentang pemahaman ini ya pemahaman tentang kalau ada orang ngasih opini itu berarti dia lagi merefleksikan dirinya dia. Itu tuh dari Marsyanda. Dia sebagai public figure yang follownya banyak banget dan apa namanya sempet ada momen lah dimana orang-orang tuh ngeliat perubahannya dia kaget terus pada komen semuanya. Komennya aduh heboh banget deh komennya. Komennya tuh kayak kayak apa ya kayak itu yang dibilang netizen maha benar gitu kayaknya semua orang tuh yakin banget untuk ngejudge dia A ngejudge dia B gitu. Gitu dan apa namanya aku nanya sama dia waktu itu aku tanya Ca kamu dengan komen-komen yang sebanyak ini dan dan kata-kata kasar dengan kata-kata judgmental kayak begini rasanya gimana di komenin kayak gini. Aku tanya kayak gitu kan terus dia jawab loh kalau misalnya orang-orang itu komen tentang aku itu kan sebenarnya bukan tentang aku dia bilang gitu. Itu kan tentang gimana mereka ngeliat aku gimana mereka memandang sesuatu gimana mereka memilih kata-kata yang ada di kepala mereka dan gimana kebiasaan mereka berinteraksi sama orang. Jadi pada saat mereka ngomong kasar atau mereka ngomongnya nggak enak. It's not about me it's about them showing who they are. Terus aku kayak oh wow. Iya terus dia bilang dengan pola pikir atau sudut pandang kayak gitu dia jadi nggak baper dan nggak ngerasa bahwa judgment-judgment itu bisa menjatuhkan diri dia gitu. Karena itu ya cuma sekedar judgment dari refleksi dari orang-orang aja gitu. Iya. Aku terima kasih. Iya kan? Iya itu memang kita sebaiknya ya memang meskipun itu perlu latihan ya. Bagaimana bisa bersikap seperti cacah. Tapi itulah yang perlu kita lakukan ketika menghadapi orang yang ngejudge kita. Kenapa? Karena kitanya sendiri ketika menghakimi sebenarnya prosesnya kan balik lagi ke sendok. Jadi misal sendok ini kamu menghakimi lucu sendok ini. Yang kamu hakimi sebenarnya bukan sendok ini tapi pikiranmu mengenai sendok ini. Iya. Sehingga ada sendok sebenarnya sendok sama di sini. Kelihatan nggak? Ini apa ya mas? Ini adalah bayangan sendok. Halo permisi. Bisa dilewatin. Di sini adalah bayangan sendok yang ada di pikiranmu. Sehingga yang kamu judge. Bayangan. Bayangannya. Oh bukan the real sendok itself. Iya. Bukan the real sendok itself. Nah bayangan sendok yang kamu munculkan di pikiranmu itu dipengaruhi oleh dirimu sendiri. Pengalaman masa lalu, kejadian pahit, kejadian manis yang mungkin relate dengan sendok. Atau mungkin pengalaman terkait dengan temen-temennya sendok. Iya. Garpu, pisau gitu kan ya. Pisau roti. Sehingga penghakiman itu biasanya cukup besar terkait dengan sepenuhnya sendok ini. Karena tadi bayangan plus dipengaruhi oleh pengalaman subjektif dari seseorang yang menghakimi. Berarti kalau ada istilah netizen maha benar, itu netizen maha, kalau bisa diluruskan gitu ya. Atau digeser kayak mejainya tadi. Netizen maha benar di pikiran masing-masing gitu. Iya. Karena menurut dia, dia benar kan. Kita selalu merasa benar menanggapi asumsi kita sendiri. Iya. Tapi kita tidak pernah bersentuhan sepenuhnya dengan kenyataan. Iya. Dan bagaimanapun juga kita manusia mungkin loh ya tidak bisa sepenuhnya menyentuh kenyataan. Karena dengan begitu kita perlu respect terhadap asumsi orang lain. Tidak ada satupun manusia yang benar-benar bisa menyentuh kenyataan. Karena selalu terhalang oleh pikirannya sendiri kan. Asumsi, peragukan, penghakiman dan sebagainya gitu. Maka kalau kita di posisi yang menghakimi, kita perlu belajar sadar. Iya. Itu judgment, itu penghakiman. Oke. Not reality. Gak apa-apa menghakimi, karena itu saya rasa dalam kehidupan sehari-hari kita cukup sering menghakimi. Tapi di saat menghakimi, bekali dengan kesadaran ini penghakiman. Bukan kenyataan. Ah. Jadi lebih luas kan untuk bergaul, berinteraksi, respect terhadap orang lain. Iya, iya. Respect terhadap asumsi orang lain, respect terhadap penghakiman orang lain. Iya, iya. Karena ini apa ya, menurut aku ini next level sih. Karena setiap ngomongin soal judgment, sebelumnya nih ya. Aku selalu mikir kalau, oh ya itu, kayak yang tadi Marsyanda bilang gitu. Kayak ada orang ngejudge gue, yaudahlah itu kan pikiran dia sendiri. Tapi jarang banget, atau bahkan mungkin aku belum pernah mengevaluasi cara aku ngejudge orang lain. Iya. Jadi pada saat aku dihakimi, udah nih udah tau nih teorinya gitu ya kan. Oh kalau ada yang ngehakimin gue, cuek aja itu kan pikiran mereka sendiri. Tapi justru, kalau Mas Aji tadi mengedepankan soal pada saat kita yang menghakimi, juga harus belajar untuk lebih respect apa segala macem. Dan itu sih kayaknya yang mungkin selama ini aku belum explore gitu. Itu memang, maksudnya nyambung satu kesatuan gitu. Iya, ada dua hal yang mungkin ini akan mengajak kita untuk melihat lebih dalam soal judgment ini. Yang pertama adalah, ketika kita menghakimi orang lain, misal foto tadi atau penampilan seseorang. Kita hakimi, oh itu jelek gitu. Bajunya jelek, atau penampilannya jelek gitu. Cara kita menghakimi orang lain, itu juga yang kita terapkan untuk menghakimi diri kita sendiri. Coba diulang. Ini aja cukup. Sebentar. Jadi, cara kita menghakimi orang lain adalah cerminan dari cara kita menghakimi diri kita sendiri. Yui. Boom. Contoh misal, saya ini ya. Ya misalnya, Mas Aji. Saya melihat orang pakai baju warna-warni. Terus saya menghakimi, wah jelek. Saya komen dia, jelek kenampilannya gitu. Itu sebenarnya mencerminkan bahwa begitulah pula saya menghakimi diri saya sendiri. Begitulah pula saya menilai diri saya sendiri. Saya mungkin terlalu rewel terkait baju saya, terkait dengan warna baju saya dan sebagainya gitu. Jadi, itu cerminan aja gitu. Itu satu hal yang saya rasa perlu kita renungkan lebih dalam. Yang kedua adalah, ini menarik lagi Uji. Jadi, ketika kita sebel sama orang yang menghakimi kita. Kita kan dengan pembahasan seperti ini, kadang kita akan muncul kebencian. Ketika ada orang yang menghakimi kita, langsung kita bilang, itu hanya menggambarkan dirimu. Nah, ini juga membuat kita perlu sadar, kita perlu tidak menghakimi yang menghakimi kita. Bentar, ini menghakimi sepsi. Judgment sepsi. Ini kukis, kaya kukis ini, Mas. Double coklat. Jadi, udah coklat, dicoklatin lagi luarnya. Tadi, abis minum ya, karena matemat, sekarang itu ya. Ini, kaya gini berarti. Penghakiman sepsi. Double coklat. Gimana, Mas? Jadi, kita tidak perlu menghakimi orang yang menghakimi. Menghakimi kita. Karena dengan belajar menghakimi, seringkali itu terus kita membenci menghakimi. Bener? Tadi aku kan bilang, ah, males, ah. Menghakimi itu jelek. Baik yang dilakukan oleh orang lain. Ketika orang lain menghakimi kita. Tanpa sadar juga menghakimi orang itu. Kalau menghakimi itu jelek. Menghakimi sepsi aja terus. Melak balik gitu ya. Demikian juga ketika kita menghakimi. Setelah obrolan ini, mungkin kita ngelak gitu. Kok menghakimi? Aku itu memang jelek. Kok menghakimi terus ya? Nah, ini perlu kita sadari juga. Bahwa sebenarnya kita tidak perlu membenci menghakimi. Karena kalau kita membenci menghakimi, berarti menghakimi itu kita hakimi sebagai celek. Ya bener. Sebagai suatu yang celek kan? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Bisa dipahami. Cuman emang berlapis-lapis aja. Kayak bawang bombay, Mas Aji. Menghakimi itu perlu tidak dihakimi. Ada yang mau gantian nggak dilapis ini? No offense ya, Mas. Iya, iya. Saya sendiri juga. Kalau perlu saya digantikan, saya juga biul dengan diri saya sendiri. Mbak Indri, Mbak Indri. Mas Indom ya mau ganti ya. Mbak Indri tahan ya. Saya yang kamera. Iya, iya, iya. Benar juga. Yang perlu kita lakukan sebenarnya. Bukan mengurangi menghakimi. Iya. Bukan menghilangkan menghakimi. Tapi kita perlu menghakimi. Menghilangkan. Iya. Kadang-kadang kita menghakimi. Oh, ini saya sedang menghakimi. Tidak perlu membenci menghakimi. Wow. Mind blowing. Kadang terjebak. Karena dulunya saya terjebak di situ. Jadi, misalnya saya nulis gitu. Terkait dengan penghakiman gitu. Jangan menghakimi. Menghakimi itu jelek dan sebagainya gitu. Jangan menghakimi. Terus. Terus. Gue pikir. Nah, ini kan menghakimi. Nah, ini kan menghakimi. Ini kan menghakimi. Menghakimi. Si menghakimi itu. Iya, iya, iya. Kita perlu menyadari menghakimi saja. Tapi Mas, aku masih ini nih. Masih pengen ngulik sedikit tentang yang tadi kan dua poin kan Mas Aji bilang. Yang pertama itu tadi adalah apa namanya bahwa pada saat kita menghakimi sesuatu itu sebenarnya mencerminkan diri kita dan kita menghakimi diri kita juga dari poin yang sama. Berarti sebenarnya misalnya gini, kayak tadi misalnya Mas Aji merasa kayak, misalnya contohnya adalah menghakimi orang dari penampilannya. Berarti sebenarnya kita tuh menghakimi diri kita juga dari penampilan diri sendiri. Terus, atau menghakimi orang dari status sosialnya. Berarti kita sebenarnya concern banget sama status sosial diri kita sendiri dan menghakimi diri kita dari status sosial diri kita. Misalnya gitu kan ya. Berharga atau tidak hanya diri kita, kita kaitkan dengan standar itu. Berarti sebenarnya kita bisa self-check ya. Apa yang kita, apa namanya, penilaian apa yang kita kasih ke orang-orang selama ini. Kita bisa self-check bahwa itulah yang behind closed door, mau kita sadari atau tidak, mau kita deny atau enggak. Itulah sebenarnya yang kita judge buat diri kita sendiri gitu ya. Iya, ada kemungkinan. Ada kemungkinan bahwa hal-hal yang selama ini itu kita mudah tergantung. Saya kira serol di Instagram gitu, tiba-tiba, kok ini ganggu banget ya. Lalu kita muncul penghakiman terhadap hal tersebut. Kemungkinan itu sebenarnya ada PR luka batin kita. Oh, masuk kita tuh ke luka batin. Behind closed door itu tadi, bahwa ada sesuatu yang kita tutupin, sehingga itu tercermin, terproyeksikan. Iya, iya, iya. Terhadap penghakiman gitu kan. Belum tentu kita udah menyadari. Belum tentu, dan seringkali kita enggan untuk menyadari. Karena kita terus lari terhadap hal tersebut kan. Iya, 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 iya. Sesuatu yang terlihatnya simpel, belakangnya tuh ternyata banyak, banyak kerumitan atau banyak kompleksitas. Demikian juga sebaliknya mungkin, sesuatu yang kompleks, ternyata sesuatu yang kita judge kompleks, bisa jadi dibaliknya adalah sesuatu yang simpel. Iya, iya. Dan apa namanya, apa sih sebenarnya kayak, soalnya kan tadi kita kan cuma ngebahas soal foto. Foto tadi, di awalnya foto, foto sendok. Foto sendok gitu kan. Tiba-tiba, di mana aku, siapa aku gitu. Kayak apa namanya, ternyata dibalik itu banyak banget akar-akar atau hal-hal dibalik si penghakiman ini gitu. Ada apa lagi sih dibalik penghakiman ini yang paling bisa mempengaruhi kita? Atau bisa ngasih kita pelajaran deh gitu. Kalau tadi kan soal penghakiman ini, kita ternyata melihat soal luka batik ya. Terus penghakiman tidak mewakili kenyataan. Penghakiman mewakili diri kita sendiri, kenyata. Ketika kita menghakimi orang lain, begitu pula kita menghakimi diri sendiri, cara atau standarnya. Dan satu hal yang menarik juga yang ingin saya sampaikan adalah penghakiman itu memperkuat dualitas. Dualitas? Jadi dualitas itu kan kita mengingat sesuatu yang berlawanan? Ya. Dua sisi. Kita melihat hidup ini selalu ada dua sisi. Baik, buruk. Putih, hitam. Nyenengin, nyebelin. Terus apa lagi? Sehat, sakit. Positif, negatif. Dan puncaknya barangkali hidup mati. Ya. 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 Dan kita lebih kepingin di satu sisi aja. Nggak mau yang sisi seberangnya. Kita akan memilih satu sisi. Biasanya pengennya gitu. Ya. Yang lebih bikin kita pleasant daripada unpleasant. Penghakiman itu muncul karena kita beranggapan bahwa dua sisi itu adalah sisi yang terpisah. It means yang satu ada. Ya. Maka yang satu nggak ada. Kita kepingin meniadakan satu sisi. Ya. Dan menguatkan yang satu sisi. Ya. Inilah prinsip dualitas. Adanya dualitas yang terpisah. Padahal ketika kita mampu menyadari penghakiman ini. Ya. Dua sisi ini saling terkait. Saling terhubung. Yang satu ada karena yang satunya ada. Jadi ya juga sih nggak akan ada mati kalau nggak ada hidup. Iya. Nggak ada putih kalau nggak ada hitam. Kalau nggak ada hitam. Demikian juga nggak ada positif. Kalau nggak ada negatif. Kalau nggak ada negatif. Positif perlu negatif. Supaya positif itu ada. Karena kalau hanya ada positif semua tanpa ada negatif. Maka positif ini tidak akan jadi positif. Sudah bingung sampai sini. Lumayan. Tapi aku paham. Pokoknya jangan sampai paham. Oh jangan sampai paham. Karena kalau misalnya aku paham. Kalau yang lainnya nonton Youtube itu perlu paham kan. Kalau nonton acara kita ini. Sebaiknya bingung. Tujuan kita memang. Tujuannya bikin bingung. Karena harus ada yang bikin bingung. Supaya di tempat lain ada yang bikin ngerti. Iya kan. Biar seimbang. Kalau semuanya paham. Berarti nggak paham. Iya bener juga. Iya kan. Jadi perlu bingung. Jadi pertanyaannya bukan. Sudah paham atau belum. Sudah bingung atau belum. Sudah bingung atau belum. Lumayan. Jadi nanti aku kan bingung bingung. Berarti udah tercapai tujuan kita. Balik tadi. Bingung. Bukan ya. Bukan ya. Positif negatif. Contoh misal. Kalau kita sendirian tinggal di bumi ini. Iya. Sendiri banget nih mas. Iya sendiri. Ketika sendirian. Kan itu kayak ini loh. Lagunya Kunto Aji. Yang bikin capek. Apa sih? Bikin capek. Lagunya Kunto Aji yang bikin capek. Yang mana? Terlalu lama berdiri. Sudah terlalu lama berdiri. Iya. Dapet salam dari Nyonya Menir. Berdiri tahun. Sejak tahun berapa? Iya. Itu soundtracknya itu tau. Iya. Bener. Ternyata Kunto Aji membuat lagu soundtrack Nyonya Menir. Keren. Terlalu lama berdiri ya kan. Tadi. Sendirian kan. Iya. Sendiri. Kalau sendirian. Kan tidak bisa diukur. Tidak bisa dibandingin. Iya. Tidak ada pembandingnya. Apakah kita. Baik atau buruk. Atau kita. Apakah kita tinggi atau pendek. Dan sebagainya. Iya. Gak bisa. Maka. Gembira sedih misal. Iya. Kita perlu sedih supaya gembira. Benar. Iya. Dengan memahami ini. Bahwa. Sisi yang. Dua sisi yang selama ini kita pikir kontradiksi. Iya. Berlawanan. Ternyata dua sisi ini sebenarnya saling melengkapi. Iya. Benar juga. Kalau nggak ada salah satunya malah nggak lengkap. Iya. Kalau nggak ada salah satunya maka yang satunya nggak. Nggak akan ada. Nggak akan ada malah bukan nggak lengkap ya. Iya. Judgment. Penghakiman. Ketika kita kekoh banget ya. Menghakimi foto ini buruk. Lalu kita memegang erat penghakiman kita. Iya. Karena kita beranggapan bahwa dua sisi tersebut terpisah. Iya. Ada keterpisahan di antara dua sisi itu. Tapi ketika kita memahami menyadari bahwa ini saling melengkapi. Satu kesatuan gitu. Satu kesatuan. Maka penghakiman itu akan suruh dengan sendirinya. Iya juga ya. Karena akhirnya kalau kita memahami bahwa dua sisi yang biasanya kita hakimi. Itu ternyata adalah satu kesatuan. Dan kita menerima itu sebagai satu kesatuan. Kita menyadari bahwa itu adalah satu kesatuan. Sehingga menjadi lengkap. Maka penghakiman atau judgment itu udah nggak matter lagi ya. Iya. Doesn't matter. It is what it is. Satu kesatuan. Iya. Wow. Iya juga ya. Dari sisi interaksi sehari-hari. Nggak apa-apa. Kita menilai. Kita mengahami. Oh ini baju yang baik. Oh ini baju yang buruk. Nggak apa-apa. Tapi kita tidak attach terhadap penghakiman kita. Kita tidak terus. Ini paling benar. Penghakimanku, penilaanku ini paling benar. Yang nggak juga. Jadi kita jadi orang yang wall-less aja. Sans aja. Wall-less aja. Jadi aku posting yang mana dong? Kita udah dari tadi ngomong panjang lebar. Aku belum dapat solusi. Atau biar adil. Satu di Instagram. Satu. Satu di TikTok. Oke. Baik. Terima kasih atas masukannya. TikTok yang dibikin. Oke aku upload dulu. Terima kasih.